kok NPD tuh kayak orang gila ya bun iya sama kayak pasangan twin flame NPD itu kan tidak menjadi dirinya sendiri jadi ketempelan energi leluhur yang super bukan kayak twin flame leluhurnya kesaktiannya di atas manusia NPD itu dia bisa sihir dia bisa punya kemampuan gaib dari leluhurnya kalau orang NPD itu menyadari kalau orang NPD itu menyadari energinya dia bisa segala macam ilmu lah ada dia gitu ini aku ada tai lalap di bola mata apa artinya encourage gimana tahu orang itu NPD atau engga dari sikap gimana gimana tahunya orang itu pemarah atau engga saya balikin pertanyaannya gimana tahu orang itu engga sabaran itu saya balikin pertanyaannya dijawab sendiri jadi seperti itulah kira-kiranya orang NPD tapi lebih parah daripada orang pemarah orang kalau dark M4 itu gimana bun dark M4 itu 11-12 dengan NPD garis tangan lurus ke atas aku kurang paham kalau palm misteri saya kurang begitu paham masya rokok palm misteri ada kalau saya khusus bengkel hati sih ya saya khusus bengkel hati tentang tentang leluhur itu saya bisa tapi kalau untuk ilmu-ilmu yang kayak gitu ya NPD kalau egonya kesenggol tantrum kayak anak kecil betul engga maksud saya 3 bulan bisa itu semua sampai itu semua ngikuti enerjimu bisa 3 minggu bisa 3 bulan tergantung anda 100% ke Tuhan engga lunas karmanya engga gitu loh karena kepembayaran karma dimulai setelah putus siklus gitu salam kenal Mas Edi Kusuma gimana cara mengetahui kita ketempelan leluhur kirain sampai segitu lama tergantung jadi yang punya yang punya kadar karma itu cuma gustialah gitu jadi ditariknya ditariknya jadi normal kembalinya hidupmu itu kalian akan rasa sendiri seiring kalian menaikkan energi levelmu sekarang ini gini levelmu baru ketemu kembar jiwa itu baru 4 belum leluhur semua leluhur itu 5 nah ini semua dinaikkan ke 6 gitu kalau kenceng kalau kenceng 100% ke gustialah fokusnya hanya satu titik yaitu gustialah maka perjalananmu cepat selesai Mas Widi kalau namanya manusia ya kadang-kadang masih kena apa kelemahan kita kan selalu akan ada tes nanti akan muncul tes nanti akan muncul tes nah apa yang menjadi kelemahan kalian itu akan selalu dites badan suka kedut-kedutan kenapa bun gak tau saya kan gak nerawang iya lagi karena itu ngikutin siklus Mas Widi ngikutin siklus kalau siklusnya lagi penuh kayak gini penuh dengan cobaan kayak bulan Juni ini waduh sudah iya asik sendiri aja karena perjalanan memutus siklus itu kalian belum boleh balikan dimantapkan keuangannya dulu sama gustialah guru mursid sama kembar jiwa itu sama ya bun gak tau guru mursid itu apa saya gak tau pertanyaannya jangan ngadi-ngadi iya ini soal bengkel hati udah temanya aja NPD kedutan segala ditanyain aku gak ngerti kedutan ini lagi tai lalat di bawah mata kanan pengaruhi nasib gak bun oh kalau pertanyaannya seperti ini pengaruh karena itu ada kayak titik-titik ya jadi kayak kayak contohnya saya di 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 sini di pundak sebelah kiri apa kanan gitu loh saya lihat saya baca ya saya baca di artikel itu katanya bebannya berat gitu saya putusin saya iniin saya ilangin saya ilangin terus di punggung ada tai lalat saya ilangin gitu ya puji Tuhan gak gak berat-berat amat hidupku tapi ya percaya gak percaya kayak gitu kan terserah kita percaya apa enggak bunda suami sering dikepoin sama ipar jadi bertengkar terus apa yang harus dilakukan bunda biasanya ada penyakit pasti ada obatnya iya iya karena karena kan gini sebenarnya gini kan kan kalian bingung ya kalian bingung saya bukannya meladeni tapi saya nyuruh kalian meladeni diri sendiri iya kan kayak kayak contohnya mutus siklus saya gak mau jalanin siklus jalanin mutusin siklus kalian ya kalian harus putus siklus sendiri kan nah jadinya kan pada rata-rata pada bingung ya kan kok nolongnya ya karena ini adalah ilmu kalian nolong keluarga kecilmu sendiri sebenarnya dari kecil dari mulai bayi kita itu sudah dilengkapi oleh segala apapun kita bahkan bisa mengobati diri kita sendiri semua orang yang ketempelan leluhur itu pasti indigo atau pasti harus mengaktifasi leluhurnya atau kembar jiwanya gitu pasti itu karena indigo itu bukan suatu keahlian bukan suatu kehebatan setiap orang bisa setiap orang bisa cuman masalahnya kan gak ada yang ngajarin tapi begitu ketemu manik ketemu saya kalian semua dari misalnya 10 juta murid saya yang gak bisa cuman 100 ribu kenapa faktor logika dia takut itu masuk dalam sirik musrik itu kembali ke diri sendiri gitu tapi pada dasarnya setiap orang itu Tuhan sudah melengkapi hidup kita sudah dilengkapi dengan mata tubuh ya mata tubuh ini mata hati dan mata batin kita sudah tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya kita tidak butuh dokter sebenarnya kita gak butuh dokter karena kita sudah bisa menyembuhkan diri sendiri nah pengalaman kalian ketemu kembar jiwa kalian melawan tadi lihat kan si mbak siapa tadi mbak Yuni kayak gitu pembersihannya itu sebenarnya dia bisa sendiri nah itu itu dia murid lama tapi ya kadang-kadang gitu kalau murid lama suka ah sudah pernah sudah putus pasti enggak karena kita manusia kan ada lengahnya kalau lengah langsung keserang gitu iya memang bener kalau memang kita ini kalau kena siklus disuruhnya memang fokus ke rejeki dulu pemulihan energi kestabilan hidupmu fondasi diri sendiri mengenal diri sendiri energi mu sendiri gitu karena satu persatu yang hilang itu Tuhan janjikan akan dikembalikan kok kalau istrimu istrinya Mas Widi nanti sudah apa ya sudah menyadari kesalahannya dia mau pulang juga harus ada PR nya buat dia dia harus mengenolkan egonya nah gitu hanya sabar sampai suruh enggak 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 hanya sabar sampai suruh enggak 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 ada itu suruh enggak ada suruh energi suruh itu sudah patah dari kemarin suruh itu dari kata kalau yang 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 danyangnya jawa ini bilang asura saya enggak tahu pengertian suruh ini dari mana kejawaan ini tapi dari leluhur kejawa dari leluhur jawa itu bilang itu dari suruh itu paceklek gini 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 itu dari asura jadi makanya tadi kan saya bilang bulan julie itu tergantung kita tergantung kita bagaimana di bulan juni gitu bagaimana kita menghadapi semua masalah dengan tenang ketuhan terus nah itu nanti bulan julie kalian aman satu sakanya saya mengalami siklus yang berulang pun saya diselingkui padahal tidak ada pertengkaran iya dervi romero fokus kerja iya itu freditan saya mengalami diselingkui padahal tidak ada pertengkaran yaitu ada leluhur yang harus anda tuntaskan lebih baik kita jadi pendengar pasang kuping jangan banyak menyangkal lanjut iya bagaimana dengan pasangan tuntas benar adanya hubungan seperti itu maksudnya gimana kojingian karena saya tidak mengajarkan twin flame anda sudah paham twin flame ajaran nusantara belum kalau belum jangan disamakan dengan ajaran yang pada umumnya karena pada umumnya itu buatan elit global gitu kayak contoh ya kayak contoh oh itu Astra Seneca itu harus suntik nah ternyata kebobolan kan bener Astra Seneca banyak sekali komplainnya terlambat kita sudah disuntik Astra Seneca itulah kalian jangan dibodohi oleh segala sesuatu yang dari luar dari British kan itu Astra Seneca kan dari British dari Inggris jangan mau dibodohi gitu kalau sudah disuntik imun pakai Astra Seneca gimana sudah terlanjur sudah mancep di badan ya walau alam terserah Tuhan gitu cukak kayu rahayu paham ya jadi tergantung tadi itu yang nanya twin flame leluhur bisa menurunkan penyakit ya bun aku enggak tahu konteks yang bertanya ini dalam rangka apa aku enggak ngerti enggak berani jawab saya pertanyaan pertanyaan jangan menjebak maksudnya kalau juni ini kita sabar legawa ikhlas banyak iya betul penyembuhan katolik disini dimana bu penyembuhan apa kalau saya semua agama masuk saya tidak pernah gagal menolong orang yang lain agama karena semua agama buat saya sama kebanyakan kita didokrin dan didokma makanya kita tingkatkan betul betul kesadarannya ditingkatkan kesadaran bahwa kita punya Tuhan makanya sekarang ini kan besar-besaran besar-besaran orang ngomong semua soal kesadaran tapi enggak ngerti kesadaran itu bagaimana dan enggak ngerti kenapa pasanganmu itu toxic apa NPD jadi ya inilah caranya ha mas 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 jelas yang jelas itu maksudnya gimana maksudnya piye maksudnya piye mas hari aku ini belum belum tahap stres sudah stres dengan pertanyaanmu kalau aku pernah dikawinkan sama aku lagi itu maksudnya gimana Aku gak ngerti Malam Pak Aji Kenapa saya gak sembuh-sembuh Andri sakit apa Bobo Indo Andri sakit apa Bun cara ketemu kembar jiwa gimana Nanti kita sama-sama ya Mindfulness Apakah NPD bisa sembuh Bisa Yang bilang tidak bisa berarti tidak percaya Dengan Tuhan Padahal saya diam tapi otak saya masih nyambung Berarti ada yang bermain Mempermain Ada yang bisikin Berarti ada yang bisikin Andri Secara fisik saya diam tapi otak Nyambung mulu Ada yang cerewet ya Ada yang suka ngomong kan Terimurni Puji Tuhan Puji Tuhan Sempat ke Denpasar Kata jeromanku Adat saya harus pelajari Kenapa Bu Jaga Manik ke Bali Disini Mas Widi Disini ada Bu Jaga Manik Dan ajaran yang saya ajarkan Itu adalah Berdasarkan buku Apus Ageng Dan Siksa Gurunya Milik Bu Jaga Manik Bun gimana caranya Mutus Karma Leluhur Kok bisa tahu Bisa sembuh gimana Loh Pieto 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 Andris Disini coba dilihat Saya ini bernama Bengkel hati Membengkeli Semua yang berbentuk Penyakit-penyakit hati Kayak gitu Kok bisa tahu Sempat lihat Bunda bahas itu Iya Bu Jaga Manik sudah ada Sudah Sudah keluar Kalau Bu Jaga Manik itu Bu Jaga Manik itu Di Di Bali Bukan bernama Bu Jaga Manik Jadi kalau mau nyari Bu Jaga Manik Di Bali Tidak ada namanya Bu Jaga Manik Yang ada Empu Prapanca Beliau lah yang bernama Bu Jaga Manik Kalau mau sembuh gimana Tunggu ya Nanti sampai jam berapa pun Ini saya sambil kerja Abah Gofar Iya Mau sampai jam berapa Ini masih ngobrol-ngobrol dulu Mindfulness itu gimana Dimana Ya itu Yang ngomong-ngomong soal mindfulness itu Ayo Tanggung jawab Ini ada yang nanya Aku ditanyain Mindfulness Tadi siapa Mas Widi Sempat lihat Bunda bahas itu Waktu saya ke Pura Dalam Sumedang Di Pemogan Aku ditinggal istri Sudah 6 bulan lebih Aku yakin dia ada leluh Yang mendampingi Kalau begitu Bisa sembuh Bisa Saya Saya tidak Menyatakan bisa Tapi saya akan mengajari Anda Untuk Anda menerapi diri sendiri Karena ini tentang cahaya Kalau di sini Kalau di sini gratis Kalau privat Pasti berbayar Dan Kalian kalau pakai ilmu cahaya Kalau langsung ke saya Itu bunyinya jutaan loh Ya Makanya Kalau saya gratisin secara live ini Benar-benar diingat-ingat Benar-benar diingat-ingat Ilmunya ini Supaya kalian Tidak ngulang-ngulang siklus Kalau ke saya Pasti mahal Anu Jutaan Kalau kalian memutus siklus ke saya Itu Nominalnya jutaan Jadi hargailah Gitu loh Cahaya ini Panjenengan saya Kalau bayar Berarti bayar pakai apa Pieto Bayar pakai sari Bayar pakai duit Apa leluhur bisa menghambat Rejeki kita Bukan leluhurnya yang menghambat Tapi energi karmanya Leluhur yang menghambat Bayaran selama ini Bisa untuk apa aja Maksudnya Pieto Andris Andris ini mau sembuh apa Nggak itu Waiwes Jangan Jangan Ini modus kan Mak ingin sembuh Nah Ini Andris yang ngomong Apa yang bisikin nih yang ngomong Ayo Kamu ingin sembuh Sembuh dulu Fokus Fokus ke Tuhan Jangan menanya Manfaatnya ini untuk apa Seolah-olah ini untuk Apa Bisa untuk Anda jadi Apa namanya Bisa dimanfaatkan Untuk ilmu pesugihan Nggak Bersih dulu enerjimu Rejeki ngikutin Setelah itu Nguno Oh Pieto Kok nggak ada yang bayar saya ya Maksudnya Pieto Aku rak mudeng loh Bobo Indo ini Andris ini Kok nggak ada yang bayar saya Maksudnya Piet Pietan Andris ini Kalau ada yang seperti ngomong Gimana bun Yaitu Nah Nanti aku offline loh Dengar pertanyaannya Andris ini Andris ini Takonnya aneh-aneh Ada spesimennya Nggak Pie aku Ini ibu rumah tangga Mbak Takonnya Spesimen-spesimen Apa Sampurasun Riyoga Twin flame saya Bisa jaga saya loh Mbak Terima kasih Mbak Yuli Sama-sama Baru gitu Udah lelah Enggak Karena kan Karena kan Setiap omongan Itu kan mengandung energi Nah Saya kan fokus Ke pembersihan kalian Nah Berarti kan Kamu ini Andris ini Memang lagi dibisikin Untuk Ngetes mental Ayo Baru tanya-tanya Iya Tapi tanya-tanya Yang Yang saya bisa jawab Iya kan Kamu datang dengan keluhan Iya kan Saya sebagai orang yang Ibarat kata Gratisan Iya tau Saya gratisin ini Karena kalau Privat ke saya Mahal Gitu Jadi Saya mau kalian tercerahkan Makanya saya live Belabelain Gitu Apa yang mau ditanyakan Mau sembuh Enggak Yaudah Itu aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sebenarnya NPD itu Tidak soal Sikap yang kasar Omongan yang Berputar-putar Membingungkan orang Dengan maksud Menjatuhkan mental Itu sudah Setara dengan LPG Eh LPG NPD LPG Itu sudah setara Dengan NPD Ya Gitu Oke Andris Kalau boleh Saya tanya Nama yang Bisikin kamu Ini Ini saya Pertanyaannya Buat Andris Yang bisikin Andris Ini siapa Namanya LPG LPG Kalau sudah terikat Emosional Iya Karena itu Saya tadi kan Ngajarin ilmu putus Tali Kenapa Kenapa Kalau kita Terikat Dengan emosi Itu dia Akan kayak Kayak motor Itu Gasnya Ceket Gitu loh Jadi ngeblayer Terus Itu harus diputus Atau kunci kontaknya Diambil Matikan energi Sebut saja Mawar Kalau saya Saya doakan Jiwanya Bunda Dan saya pakai Cara bunda Juga Josy Hasilnya Iya Kalau ada Yang ngomong Gangguan jiwa Apa Gangguan jin Gangguan Mu Sendiri Kalau Karena jin Itu kan Nempel di jiwamu Susah Susah Membedakan Antara jin Dengan jiwa Ada ipar Ngomong Dan kelakuan Selalu kasar Dan penuh Kebencian Padahal tidak ada Sebab Masalah Yaitu NPD Seperti itu Tidak ada Sebab Ngegas Tidak ada Sebab Bikin orang Bingung Ngomongnya Ada dua Orang di kantor Yang mau Jatuhin Atasan Saya Dijadikan Alat Untuk Jatuhkan Alasan Apakah Itu NPD Itu modus Namanya Itu Tidak Seperti itu NPD Itu Bawaan Bawaan Sifat Bener kan Bener kan Andris Ayo Andris Keluar Andris Keluar Keserupan Kamu Bunda Tadi Bunda Bilang Saya Jam 12 Ditunggu Sosok Dan Harus Apa Yang Enggak Ada Bukan Nunggu Widi Disana Udah Ada Ratu Niang Tapi Ratu Niang Itu Selalu Kayak Bunda Maria Kesana Kemari Menolong Apa Ya Kayak Penolong Lah Gitu Memang Dia Menolong Tidak Harus Ngapa Ngapain Kamu Fokus Dengan Pembersihan NPD Narsisistik Personality Disorder Norkolis NPD Itu Kayak Jiwa Narsis Yang Over Kayak Anak Tantrum Butuh Perhatian Kalau Misalnya Enggak Dibeliin Mainan Di Pasar Sama Ibunya Nangis Nangis Guling Guling Gitu Bunda Apa Petanda Ada Uang Apa Petanda Ada Uang Jatuh Tiba Tiba Artinya Anda Ketiban Rejeki Uangnya Siapa Yang Jatuh Artinya Anda Ketiban Rejeki Enggak Usah Nanya Kalau Itu Mah Andris Akunnya Anak Anak Bun Oh Iya Ratu Nyang Iya Sifat Anak Kecil Yang Terjebak Dalam Tubuh Manusia Betul Betul Karena Rata 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 Dari Siapa Yang Disini Umur 15 13 14 15 Tahun Kabur Dari Rumah Ngaku Angkat Tangan Umur 13 14 15 Tahun Anda Kabur Dari Rumah Ayo Nur Kolis Oke Siapa Lagi Saya Saya Ngacung Tangan Saya Bun Sukanya Ngabur Saya Bun Raika Bali Story Ya Sama Saya Juga Umur 13 14 14 Tahun Kalau Saya Kalau Enggak Cocok Minggat Nur Kolis Kalau Dia Usia Segitu Terpaksa Jadi Ibu Muda Saya Bunda Fitrisiska Golun Nah Andalah Itulah Tanda-tanda Andalah NPD Tandanya Disitu Umur Segitu Anda Kena Himpitan Kemudian Anda Pergi Andalah NPD Saya Bilang 13 14 15 Karena Di usia Segitu Mereka Membutuhkan Nyali Yang Luar Biasa Untuk Pergi Dari Tempat Yang Nyaman Untuk Pergi Dari Situasi Yang Tidak Menentu Iya Wina Aku Kan Bilang 13 14 15 Enggak Usah Nawar Mau Disebut NPD Mbak Wina Akhirnya Ngaku Rai Kabali Story Iya Kan Sama Saya Itu Tidak Sadar Bahwa Saya Itu NPD Sampai Saya Dicungkil Oleh Suami Saya Yang NPD Saya Yang NPD Orang Saya Cuma Sama Dia Bisa Banting Banting Piring Banting Wah Semua Banting Banting Gitu Ya Itulah Anda Itulah NPD Umur 13 14 15 Mingat Itu Sudah NPD Itu Sudah NPD Kenapa Karena Anda Keluar Dari Situasi Yang Tidak Mengenakan Mencari Jalan Keluar Sendiri Kemudian Di usia Tertentu Kemudian Anda Berjuang Ya kan Berjuang Nah Di usia Tertentu Masa-masa Pemberontakan Kepahitanmu Ini Dicungkil Oleh Pasanganmu Supaya Apa Sembuh Paham Oh iya Masa Roko NPD Juga Kalau Waktu Kecil Pernah Meninggal Gimana Bu Waktu Itu Usia Usia Baru Lima Tahun Mati Suri Ya Ya Kan Nah Itu Jadi Hargailah NPD Itu Memang Diutus Tuhan Supaya Apa Karena Disaudet Itu Tidak Enak Untuk Memunculkan Mutiaramu Paham Jadi Jangan Benci Orang Yang Ingin Diperintahkan Tuhan Nah Masalahnya Anda Itu Kalau Sudah Sembuh Merasa Bisa Kemudian Menyelamatkan Pasangan Tidak Mungkin Bisa Anda Merubah Pasangan Anda Harus Ketuhan Tutup Energinya Fokusnya Ketuhan Gitu Ntar dulu ya Saya Nunggu jam Kita sambil Ngobrol Ngobrol Sekarang Jam 23 37 Jam Jam Bali Jam Bali Setengah 12 Jam Bali Setengah 12 Kita Santai Santai Dulu Kita Ngobrol Ngobrol Dan Jangan Lupa Ilmu Ini Ini Adalah Ilmu Pembuka Indra Keenam Saya Enggak Peduli Apakah Sirik Musrik Pereketek Orang Saya Ngajarin Pake Tuhan Kok Saya Enggak Nyuruh Kalian Pindah Agama Kok Saya Merasa Saya Tidak Membuat Anda Sirik Musrik Yang Sirik Musrik Itu Ya Karena Rezekinya Diambil Sama Kalian Karena Kalian Jadi Dipinter Habis Itu Ini Enggak Sirik Karena Ini Kembali Ke Tuhan Kalian Masing-masing Mengaktifasi Tuhan Ayo Tes Mata Batin Di Belakang Ada Apa Lihat Di Belakang Kemudian Pejamkan Mata Aduh Raika Bali Bunda Terima kasih Sudah Hidup Saya Bisa Aplikasikan Ajaran Bunda Dan Joss Bunda Terima Kasih Sudah Hidup Terima kasih Mbak Yuni Wah Aku Diteraktir Mbak Yuni Hari ini Sosok Perempuan Anggun Di Belakang Itu Ada Portal Dimensi Yang Terbuka Sendiri Saya Tidak Buka Saya Tidak Buka Portal Di Belakang Itu Ada Portal Dimensi Kalian Lihat Di Belakang Ada Siapa Yang Kalian Lihat Adalah Leluhur Kalian Kalian Tanya Siapa Jenengan Ayo Dilihat Tes Mata Batin Ini Adem Kok Energinya Adem Kok Leluhur Adem Ya Diajak Ngobrol Siapa Salam Leluhur Saya Sebut Nama Kalian Anda Siapa Saya Manik Disuruh Tanya Sama Manik Anda Leluhur Saya Apakah Saya Punya Kesalahan Kepada Anda Nah Kemudian Kalian Hadiahkan Mereka Berlian Cahaya Tuhan Nah Diajak Ngobrol Mas Widi Ya Mbak Yuni Diajak Ngobrol Itu Nyamperin Saya Terus Meluk Saya Bun Leluhur Kabur Nengkene Kan Tadi Abis Aku Doain Eh Kapolia Tanya Bunda Ya Kenapa Cuman Bintang Kelap Kelip Bunda Padahal Nggak ada Bintang Loh Fik Ya Kasih Berlian Tanya Beliau Siapa Meninggalnya Kenapa Avatara Java Pakai Mata Batin Munda Neng Buri Onosopo Itu Leluhur Banyak Ngumpul Disini Leluhur Nusantara Nanti Kita Akan Buka Portal Ini Kita Nanti Disuruh Bikin Mercusuar Nurkolis Bun Gimana Solusinya Cek Dorong Suruh Belum Belum Boleh Ini Kan Bukan Aku Ini Yang Ngomong Ini Kan Perintahnya Leluhur Harus Gini Harus Gini Harus Gini Leluhur Pimpinannya Ini Kan Yang Yang Mengomandani Gitu Dorong Nurkolis Bentar Lagi Disuruh Tes Mata Batin Ada Wanita Cantik Kayak Jaman Kerajaan Nah Edi Susanto Coba Ditanya Bun Yang Bergantung Itu Kunti Ya Kok Saya Fokusnya Kesitu Ya Uni 212 Ditanya Anda Kenapa Itu Leluhur Berarti Gitu Loh Meninggalnya Kenapa Bu Kamu Mau Berlian Cahaya Tuhan Saya Sempurnakan Ya Mereka Makhluk Tuhan Juga Meminta Meminta Sedekah Cahaya Kalian Karena Mereka Terjebak Di Dimensi Mereka Simbah Putri Zaman Muda Ternyata Disuruh Tetap Sabar Dan Tenang Jalani Semua Golun Lagi Ngopi Dulu Jenga Ingin Membuka Mata Hati Bapaknya Anak Supaya Tidak Pelit Bunda Ah Kamu Kok Mikirnya Gak Ketuhan Mikirnya Malah Keduit Jun Junaidi Iya Disini Banyak Disini Banyak Disitu Portal Itu Portal Ini Portal Ini Portal Ini Kalau Kalian Nemu Sosok Itu Berarti Leluhur Kalian Karena Yang Bisa Ngeliat Disini Ini Adalah Leluhur Kalian Monyet Putih Berarti Hanoman Ya Monyet Putih Hanoman Tanya Siapa Beliau Rina Rina Lihat Sendiri Aku Ngajarin Kalian Ngeliat Sendiri Aura Kalian Aura Yang Tak Pakai Ini Cuman Satu Putih Bersinar Aturnun Bunda Sama Sama Ay Andrian Beberapa Orang Bisa Ngeliat Dengan Memicingkan Mata Beberapa Orang Harus Pejamkan Mata Dilihat Kemudian Pejamkan Mata Dilihat 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 Diperhatikan Ada Yang Ingetin Saya Bun Tentang Salah Ucap Saya Beberapa Hari Yang Lalu Kalau Yang Ingetin Begitu Biasanya Siapa Kembar Jiwamu Sudah Ketemukan Eh Kapol Monique Emilia Bunda Tolong Lihat Aura Saya Kalau Sudah Kelihatan Bagaimana Kalau Sudah Saya Nggak Saya Nggak Baca Aura Ini Tentang Bengkel Hati Saya Lebih Peduli Mentalmu Daripada Auramu Saya Termasuk Beberapa Orang Belum Bisa Lihat Gantari Bun Kalau Mau Buka Mata Batin Gimana Caranya Tunggu Sebentar Bun Ceweknya Nangis Tapi Nggak Ngomong Ngomong Sama Manik Disuruh Ngomong Kalau Kamu Nggak Ngomong Bagaimana Saya Bisa Bantu Kamu Leluhurnya Siapa Leluhur Aku Apa Leluhur Siapa Temen Aku Apa Ibu Aku Siapa Aku Bingung Nanya Yang Mana Wulan Sari Lihat Apa Aja Kok Yang Kelihatan Portal Korun Portal Korun Itu Apa Aku Nggak Ngerti Leluhur Tujuannya Apa Aku Nggak Bahas Itu Bun Belum Bisa Nanti Mas Budi Utomo Bulan Bulan Sari Banyak Sekali Berarti Leluhur Banyak Berarti Level Mata Batin Sudah Level Di Atas 6 Gitu Nggak Sengaja Terkedip Pas Depan Layar Leluhur Saya Bun Bawain Makanan Disuruh Makan Dia Bilang Diam Jangan Balas Ikhlas Legowo Iya Kan Bun Nggak Bisa Lihat Bun Belum Kali Ya Yaitu Yang Mata Batinnya Sudah Kelihatan Di Sapa Sapa Yang Mata Batinnya Sudah Bisa Melihat Jengga Sebentar Nanti Kita Nanti Sama Sama Kita Sama Sama Tunggu Dulu Ya Disini Suruh Lewat Jam 12 Dulu Karena Disini Sudah Jam 23 Jam 11 Lewat 46 Disini Disuruh Lewat Aku Disuruh Jam 12 Mancapin Dupa Dulu Baru Mimping Kalian Balikan Satu Jam Di depan Kalian Itu ada Jemuran Di tengah Abaikan Jemurannya Mbak Aku Disuruh Nolkan Pikiran Katanya Untuk Dapat Ilmu Mengingat Ilahi Iya Kok Saya Hanya Melihat Sinar Sinar Saja Iya Saya Juga Wita Hai Andrian Bun Sekarang Ada lagi Laki-laki Hitam Besar Satu Lagi Laki-laki Ganteng Nenek Nenek Sama Kiai Yaitu Dibagi Aja Bagi Aja Mau Anda Itu Leluhur Saya Mau Itu Anda Itu Leluhurnya Yang Mau Balas Dendam Karena Ada Kesalahan Leluhur Saya Saya Mohon Dimaafkan Ini Ada Sedekah Dari Uni Apa Namanya Cahaya Tuhan Untuk Leluhur Semua Semoga Semuanya Mendapat Penyempurnaan Dari Tuhan Sekarang Sekarang Di Bali Jam Saya Di Bali Saya Jam 23 48 Sekarang Rose Capricorn Saya Melihat Dua Orang Sedang Duduk Di Sapa Ditanya Dikasih Berlian Cahaya Tuhan Nyoman Merta Saya Belum Melihat Apa Boleh Ulansari Boleh Bakar Dupa Bayangkan Naruk Di Sini Bayangkan Naruk Di Atas Itu Saya Juga Di Bali Titisan Siliwangi Oh Iya Saya Di Giyanyar Cahaya Kecil Tapi Terang Seperti Lampu Ya kan Memang Ngonok Lampu Lah Iki Lampu Cahaya Kecil Tapi Terang Seperti Lampu Iki Kali Malam Mbak Tuti Aku siapa Cara Lihatnya Gimana Kak Baru Jauhin Tunggu Ya Saya Disanur Oh Deket Ya Aku Di Ida Bagus Mantra Deket Dong Ntar Dulu Saya Disuruh Disuruh Ngabisin Jam 12 Tunggu Ya Kalian Kalian Nyapa Leluhur Dulu Disini Rumah Saya Ini Di depan Itu Aku Di Gang Kembang Jepang Dimana Itu Di Sanur Gang Kembang Jepang Sedap Malam Bukan Area Sedap Malam Bun Itu Oh Di atas Itu Sinar Kedip Kedip Kaya Sutet Kayak Sutet Kayak Aduh Apa Namanya Ada Kayak Menara Sutet Itu Loh Apa Sih Kayak Gitu Tapi Bocor Kabelnya Kayaknya Enggak Enggak Rapet Di atas Itu Kecit Kecit Itu Kayak Kembang Api Iya Di jalan Sedap Malam Enggak Terlalu Jauh Saya Saya Di Gianyar Di Pantai Gumicik Kalau Di GPS Pantai Gumicik Pantai Gumicik Di Ida Bagus Mantra Tapi Masuknya Gianyar Sempat Empat Bulan Di Pemogan Emang Widi Dimana Disini Ada portal Disebelahnya Juga ada portal Ke atas Ke atas Aji Aji Fuddin Apa harus melihat Enggak Saya Enggak Haruskan melihat Saya Cuman Ngetes Kalau Memang Sudah Bisa Berarti Sudah Bisa Kalau Belum Ya Berarti Harus Dinaikkan Lagi Levelnya Karena Seperti Yang Saya Bilang Aji Kita Kuduk Nol Enggak Boleh Pakai Barang Barang Gaib Harus Nol Tapi Tapi Sebenernya Si Ya Yang Nutup Anaknya Sendiri Ya Mbak Leluhur Banyak Tapi Aku Dimarahi Karena Suka Lupa Kirim Doa Buat Mereka Kan Kalau Mbak Wulan Baru Mbak Wulan Sudah Lama Ikut Aku Atau Baru Hari Ini Boleh Meskipun Gak Melihat Boleh Memberi Salam Dan Doa Boleh Boleh Karena Leluhur Nusantara Karena Leluhur Itu Ada Banyak Bahkan Jutaan Yang Gak Mungkin Saya Itu Semua Leluhur Saya Oh Mas Widi Saya Pikir Bali Namanya Widi Weda Suara Karena Karena Sedang Ada Kerjaan Terkait Keraton Jogja Tadi Yang Muncul Simbah Putri Dari Bapak Kalau Ibu Dari Sumedang Bisa Private Yang Meetup Sama Bunda Yang Satu Paket Sama Putus Kutuk Iya Bisa Tapi Mahal Kalau Disayakan Kalau Tidak Keberatan Membayar Monggo Saya Menyadari Kebutuhan Banyak Orang Untuk Saya Mengajari Ilmu Ini Makanya Saya Buat Gratisannya Di Live Supaya Energinya Rame Rame Rombongan Tapi Saya Ada Zoom Tanggal 6 Juli Kelas Kecil Itu Membayar Kelas Kecil Membayar Sejumlah 222 222 Kalau Mau Privat Dengan Saya Ya Berbayar Cukup Mahal Makanya Saya Live Supaya Gratis Supaya Banyak Orang Kan Ini Ilmu Yang Sebenarnya Kalau Nggak Ngeyel Gitu Kalau Nggak Ngeyel Karena Rata-rata Dari Kalian Sudah Punya Ilmu Sendiri Ya Kan Nah Dari Kalian Itu Kan Rata-rata Sudah Punya Ilmu Sendiri Jadi Kan Saya Susah Kalau Saya Mau Ngajar Itu Tapi Kalau Transfer Energi Ilai Melalui Rasa Bun Jadi Bukan Dari Penglihatan Iya Iya Nggak Semua Orang Bisa Ngelihat Sejelas Saya Pun Nggak Bisa Loh Pak Acik Saya Pun Nggak Bisa Ngelihat Jelas Seperti Kayak Pak Golun Gitu Atau Mas Caroko Gitu Nggak Bisa Kosongkan Di Gelasnya Iya Iya Eka Pol Memang Biasanya Kalau Pasien Saya Pun Banyak Dari Luar Negeri Itu Mereka Online Whatsapp Nggak Perlu Ketemu Langsung Di Bali Karena Saya Di Jakarta Bisa Bisa Lewat Whatsapp Video Call Kita Nanti Nanti Kurang 6 menit 6 menit Saya Doa Dulu Kemudian Nanti Kita Coba Ketemu Kembar Jiwanya Belum Belum Disini Kurang Ini Disini 1155 Imam Tian Kenapa Kenapa Anaknya Titisan Siliwangi Bun Tolong Saya Cik Di tempat Kerja Saya Itu Siapa Ya Yang Menyenangi Yang Menyenangi Titisan Siliwangi Kira-kira Siapa Yang Suka Siliwangi Tunggu Sebentar Sinar terang Menyilaukan Itulah Portal Sinar terang Menyala Makhluk Manusia Atau Leluhur Atau Gimana Heral Selamat Sinar Terima kasih. 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 Dan menurut saya untuk datang ke pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Selatan. Titisan siliwangi ini laki apa perempuan sih? Cowok ya? Garut. Garut. Dari Garut, Mas. Dia ngomong selama ini yang ganggu di rumah tangga saya. Ya, kan karena hari ini energinya leluhur itu karena kalian pakai cahaya. Jadi jangan lupa dipakai terus cahayanya. Badan apalagi kepala kayak kebakar itu energi apa? Badan apalagi kepala kayak kebakar itu energi apa? Yang tadi sudah melakukan NPD itu sebenarnya energi pasangan pencungkil keborok. Ya, pencungkil borok kalian. Jadi jangan dimusuhi. Memang tugasnya seperti itu. Kalau kalian enggak dicungkrak, kalian enggak akan kebuka itu. Masalahnya gitu. Kenapa ya, bun? Kan disini kan aku tadi sudah bilang titisan siliwangi. Kan disini kan ininya tempatnya. Tempat, aku kan nunjukin portal. Ini portal. Kamu ngomong di depan portal. Ini portal ke semua pantai selatan seluruh dunia. Bukan saya saja yang kebuka. Banyak sekali orang-orang yang kebuka di rumahnya ada portal. Ini kebuka sendiri, enggak saya buka. Pertanyaannya jangan ngadi-ngadi. Sekarang semua yang tadi sudah memutus dengan pasangannya, Sekarang coba lihat Bapak Ibu kalian. Bapak Ibu kalian. Antara Anda dengan Bapak, ada tali apa rantai? Putuskan. Ganti dengan tali dari Gusti Allah. Bayangkan di tangan Anda ada tali. Talinya bersinar diganti dengan talinya Gusti Allah. Juga demikian halnya dengan Ibu. Ada tali apa rantai? Putuskan. Antara Anda dengan Ibu, Anda ganti dengan tali cahaya. Aku enggak bisa tahu. Ini aku, 82. Kamu pun seperti tertutup tembok. Satu, tidak ada fotomu. Kedua, namamu bukan namamu. Aku bingung. Mau nembus kamu model apa? Ya, itu. Masih banyak luka batin. Tertutup tembok dia. Tertutup tembok. Yang menghalangi ya dirimu sendiri. Gitu. Jadi, apa ya? Ilmu cahaya ini ilmu nol. Kalau kamu belum nol, masih memakai, masih menyalahkan orang lain. Ini enggak bisa. Ini ilmu, ilmu ikhlas tingkat tinggi ya. Ilmu, ilmu yang benar-benar. Saya marah kalau kalian kena siklus lagi, keputar siklus lagi. Saya yang marah. Kalian yang kejat-kejat, saya marah. Seri Rara Sumarni. Nah, itu loh. Anda masih punya kepahitan ya. Freditan ini siapa? Freditan ini apamu? Seri Rara Sumarni. Ilmu laduni. Mbak Laksmi. Saya lihat ada harimau mendekat. Gimana bun dengan saya? Mohon di Trawang. Tembus saya bunda. Menurut bunda, kalau saya, apa ada masalah dengan karma leluhur setelah kemarin habisum? Pak Haji Fudin kan enggak percaya saya bilang apa. Pak Haji Fudin. Makanya kemarin saya bilang minta tolong mbak itu, karena isiannya banyak, Pak. Dan bapak enggak mau ngelepas. Freddy anak. Oh, oke. Bun, dulu saya pernah didatangi sosok wanita yang berbaju seperti bunda ratu. Apa bunda bisa bantu? Ayo, tak. Aku ngongkong nopo tak kok terus. Ayo. Dilihat antara kamu dengan ibumu dulu. Ayo lakukan dulu pembersihan dengan orang tuamu. Dengan ibumu ada tali apa rantai? Ayo, mbak Wulan. Nyaman merta. Bun, ibu saya ngerasukin anak saya. Beliau nangis. Kenapa tuh, bun? Aku enggak paham. Naik. Naik, nyaman merta. Aku bingung jadinya orang-orang ini. куa sesejati. Kuas yastu, bun. Kuas yastu. Selamat datang, bun. Selamat datang, bun. Iya, Pak. Kenapa anaknya? ibu datang ibu sudah meninggal ibu datang kenapa katanya ibu dia menangis kelihatan anak-anaknya tuh sering bertengkar gitu nggak pernah ada yang mendoakan ibu ya itu saya sering doakan ibu gitu biar tempat lebih baik di belakang saya ada siapa coba lihat saya terus lihat di belakang saya ada siapa nggak lihat ngeracau ibu tapi masih suka masuk masih suka masuk ke anak kirain malam ini kerasukan ya kan sudah dapat pesannya ya sudah maksud saya mesra-mesraikan tuh gimana caranya menyelesaikan ya pesannya di ini kan pesannya di pesannya diikuti jangan bertengkar bukan saya sih bu ulang saudara-saudara saya saya sih enggak saya sedih menengah gitu loh saya juga sedih juga melihatnya juga dalam warga saya begitu saya cari selesai gimana caranya saya bisa aku kayak dulu gitu loh nggak bisa yang bisa adalah fokus ke Tuhan fokus ke Tuhan ini aja maaf ya saya beli juga banyak bawa saya enggak menyalahkan karena kalau di Bali kan banyak sekali isian dari pemangku tapi kalau di ilmu cahaya ini minta maaf harus 100% Tuhan jadi kalau misalnya punya sesuatu barang dari pemangku itu harus dinetralisir dulu sedangkan kalau dinetralisir banyak orang merasa keberatan takut energinya berbeda jadi saya kembalikan ke beli karena solusinya ada di Tuhan solusinya ada di solusinya ada di cahaya gitu jadi cahaya ini kan 100% Tuhan jadi siapa Tuhannya beli itu diaktifasi benar-benar baru bisa sekarang kalau beli nyoman melihat membayangkan diri sendiri senyum apa sedih 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 sekarang bayangkan bertanya aduh nggak bisa disebut di deketnya beli ada orang nggak enggak ada anak dari dalam nanti kalau kesurupan gimana gimana kalau beli kesurupan pie beli rumahnya dimana sih ya tinggal di pembuangan kayak nggak jauh disini aja udah kan nggak jauh saya cuman di pantai Gumecek gimana tuh ya karena kalau saya pandu ini nanti pasti beli nanti kesurupan nanti malah mengganggu yang lain nanti saya malah dilaknat saya dilaknat kalau disini kan kalau mau kesurupan sok ayo gitu saya bisa tangani tapi kalau di rumah ntar kan saya dilaknat sama keluarga dipikir saya ngajarin yang enggak enggak gitu tapi anak saya kalau saya kalau gini apa cuma yang tuh kadang ya tuh ada yang datang tuh tau gitu iya anaknya kan mele anaknya mele iya anaknya kan mele anaknya beli kan mele bisa melihat indigo gitu loh nah yang bisa ngasih tau atau yang bisa mendampingi seharusnya orang tua nah saya ajarin beli gitu loh tapi masalahnya disini energinya beli ini ini sama dengan anak sebenarnya energinya beli ini sama dengan anak nanti kalau saya bantu dampingi saat ini kalau kesurupan saya nanti dilaknat keluargamu kesini aja ya saya tunggu aduh sorry kapan sananya bu terserah besok juga bisa ntar dulu ini ibumu maksa mau mau tampil saya bilang gak bisa karena kalau masuk nanti mas apa beli kesurupan saya gak mau gitu mas beliwayan kesini aja terserah kapan saya di whatsapp oke oke terima kasih banyak bu sama-sama sama-sama beliwayan soalnya tadi gak dengar soalnya tadi gak dengar jadi saya pake headset oke yuk kita yuk kita sudah tadi yang bali-bali kesini aja udah tapi jangan lewat jangan lewat minggu boleh deh minggu minggu saya buka minggu yuk kesini minggu saya buka saya buka pager rumah saya yuk kesini kalau mau ini bunda kepala saya berat dan bulu tangan berdiri ya bun kenapa iya nyaman merta itu iya yuk semuanya yuk kita kita membersihkan inner child kita kita tuh kadang-kadang gak sadar dalam masa kehidupan kecil kita kita pernah terluka tapi kita lupakan gitu loh seolah-olah tidak ingat gitu loh nah ini kalian yuk coba kita mencoba kita mencoba yuk dari antara anda dengan bapak bayangkan ada bapak atau ibumu di depanmu bun tolong kok perut kiri kayak ketarik-tarik ada yang ngirimin tokoku kita dulu saya lihat ayo saya tokoku bun di belakang itu patung atau apa kayak ada lelaki yang duduk iya itu adalah leluhurmu saya di saya di saya memang buka supaya anda lihat kalau ada yang terlihat itu adalah leluhurmu ini aku radmiati tadi ini aku 82 ah pisaumu besar radmiati ini aku 82 pisaumu besar saya lihat juga bun di patung itu yaudah disapa salam leluhur mbak nita saya nita tadi siapa lagi yang lihat mbak monik saya monik ya disapa salam leluhur entah dulu entah dulu kacau nih entah dulu entah dulu kacau sebentar 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 bun balikin kiriman orang gimana bun gak usah dibalikin kebalikan di Tuhan aja ampuni mereka kalau dibalikin berarti menyerang balik lewat JNE nah sebentar ayo ayo semuanya sekarang lihat orang tuanya antara anda dengan bapak ada tali apa rantai bayangkan membayangkan bapakmu terus bayangkan dilihat antara anda dengan bapak ada tali apa rantai putuskan lihat bayangkan bayangkan jangan diolah di pikiran saat anda mendengarkan mulut saya saat anda mendengarkan suara saya anda lihat bayangkan 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 bapakmu bapakmu ibumu bayangkan melihat apakah dengan ibu bapakmu ada tali atau rantai bayangkan tanganmu ada gunting putuskan kalau rantai di kapak boleh atau gunting serba guna serba guna boleh saya saya ini dulu coba dilihat sudah diputus ada tali apa rantai rantai di tangan bapakku oke diputus antara anda dengan bapak antara anda dengan ibu ada tali apa rantai diputus bayangkan tangan anda ada gunting atau kapak untuk memutus kalau rantai kan berat harus pakai kapak bayangkan tanganmu ada kapak terus kemudian antara bapak dengan ibumu ada tali apa rantai putuskan kemudian anda bermohon kepada Tuhan Tuhan saya minta bayangkan tanganmu ada tali bayangkan tanganmu ada tali Tuhan saya minta cahaya suci masuk ke tali ini untuk saya membuat tali baru jadi talinya tali leluhur diputus diganti tali baru talinya sokok gusti Allah rantainya di kaki mereka rantainya sama itu diputus oke terus kemudian dilihat bapak ibunya dada dan punggungnya luka atau ada pisau atau ada tomba atau ada pedang apa apa yang i i i i i i i kalau minum jangan dilihatin di kamera oh bisa kena pelanggaran oh sorry ya Allah bun hatiku nangis ada pisau di punggung mereka ya dicabutin disembuhkan mereka bapak saya kok wajahnya berubah jadi buddhaga utama tak kok toh pak kok mukanya berubah jadi buddhaga utama yang kelihatan cuman ibuku yang datang di mimpi bun pertanyaannya anda gak dengar ya ayy andrian masa coba buddh utama ayy andrian dengarkan kata-kata saya jangan dilogika bayangkan bapak ibumu satu itu kedua lihat antara anda dengan bapak ibumu ada tali apa rantai jangan dilogika lakukan saja bayangkan langsung bayangkan masa gak gak mengerti arti membayangkan kayak kamu kangen sama bapak ibu kan yang terbayang wajahnya mereka orang yang anda kangen nih malam malam bunda ya dibersihkan ya iya dada kiri langsung berdenyut kepala langsung seleng ya itu dicabutin dicabutin pisau-pisaunya dibuang ke laut sorry aku tadi lupa nambahkan pisau-pisaunya dibuang ke tong sampah di laut kemudian luka-luka mereka bayangkan tanganmu naikkan ke langit Tuhan saya minta cahaya sucimu di tangan saya bayangkan tanganmu bersinar gak usah dilogika duit langsung langsung lakukan bayangkan anda mengangkat tanganmu ke langit bayangkan tanganmu naikkan ke langit bayangkan meminta bayangkan meminta cahaya Tuhan di tanganmu bayangkan tanganmu bersinar karena Tuhan memberikan cahayanya di tanganmu iya sedih sudah ya kasih di cahaya Tuhan ya kasih cahaya Tuhan sembuhkan mereka tiupin doa oke sekarang bayangkan bayangkan lagi tanganmu membawa keranjang berisi terserah kalian boleh permen boleh berlian boleh buah kalau saya senangnya berlian Tuhan saya minta bayangkan di tanganmu itu dibawa keranjang keranjangnya berisi banyak sekali berlian yang tidak bisa habis dari keranjang ini angkat keranjangnya ke langit Tuhan saya minta cahaya sucimu masuk di berlian ini bayangkan berlian ini bercahaya gak usah di logika lakukan saja setelah itu ambil berlian itu suapin Bapak Ibumu semoga kalau yang Muslim boleh doa Al-Fatihah kalau yang Kristen boleh Bapak kami yang ini boleh Trisandia terserah terserah doa pokoknya doa buat mereka semoga Bapak Ibu mendapat penyempurnaan dari Tuhan mau Anda mau mereka sudah meninggal atau tidak doakan yang sama semoga mereka mendapat penyempurnaan hidup Malam Endal Ucail Sudah? Sudah? Sekarang bayangkan Sekarang bayangkan kalian melihat wajahmu sendiri Senyum apa sedih? Senyum bayangkan bertanya kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku Leluhur Mbak Yuni Leluhur Oke yang yang kembar jiwa dulu yang kembar jiwa dipeluk bilang minta maaf saya tidak tahu kalau selama ini saya punya kembar jiwa inilah yang disebut kakang kawah adi ari-ari inilah yang disebut ingsun sejati inilah yang disebut diri sejati inilah yang disebut apa namanya kakang kawah adi ari-ari atau akan dapat kalau di Bali atau apa namanya sebutannya di daerah kalian inilah kembar jiwa dimensi empatmu inilah dimensi empatmu itu yang ketemu kembar jiwa kalau yang leluhur antara Anda dengan leluhur ada tali atau rantai bayangkan tangan Anda ada gunting atau kapak atau pisau putuskan kalau yang leluhur kalau yang kembar jiwa tadi dipeluk minta maaf sama kembar jiwanya terus dicek dadanya punggungnya ada luka atau ada pisau kemudian kalau yang leluhur Anda cek satu ada tali atau rantai putuskan dulu tali rantainya dengan leluhur terus kemudian terus kemudian lihat dada punggungnya terluka atau ada pisau yuk dilihat dicabut kalau ada ayo mbak ratmiyati sudah tak pandu loh ini bukan masalah lama atau tidaknya tapi kan apa ya apa ya lebih ke penganolan dirimu sendiri itu loh ada darah oke kalau ada darah bayangkan tanganmu ada waslap sama yang yang basah ada 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 tisu basah atau ada apa namanya sapu tangan basah dibersihkan atau kapas basah dibersihkan terus disembuhkan dengan cahaya di tanganmu kalau yang kemarin sudah sekarang gak usah ya bunda gak usah gak apa-apa tapi coba cek-cek di belakang kalian ada siapa ada lagi gak ya udah yang kembar yang leluhur dulu yang leluhur itu disembuhkan anda ambil satu berlian sempurnakan dia kemudian tanya zaman dahulu leluhur saya ngapain ada kesalahan apa yang belum selesai Gusti rasanya arep nangis bun kenapa badan saya jadi anget dan ringan ayo toh di ini gantar mental block udah kebuka ayo toh dituntaskan dulu biar tambah enteng badannya yuk radmiati buang segala kebencianmu buang segala itu loh di apa namanya di radmiati coba bayangkan sudah ya minta cahaya Tuhan di tanganmu nyelekit di dada bun kenapa ya coba di scan pakai tanganmu yang bercahaya dadamu ada apanya leluhur hanya menangis coba dilihat tangan dan kakinya kembar jiwa atau leluhur ada terikat atau tidak kebayang ada keris cabut kerisnya cabut cabut keris pisau tombak pedang yang menancap di leluhur atau kembar jiwamu buang ke tong sampah di laut di laut ada tong sampah buang disitu saya memeluk kembaran jiwa jadi mewek suka cita mbak aku nangis pol leluhur hanya menangis dipeluk ya bunda queen dipeluk minta maaf sama leluhur berarti itu mungkin kemungkinan itu leluhur yang entah zaman dahulu pernah ditinggalkan oleh dirimu leluhur maksudnya leluhur yang pernah ditinggalkan oleh leluhurmu atau apalah terserah ini siapa ini yang perutnya masih ada pisaunya ini ayo dicek perutnya masing-masing di scan pakai tanganmu yang bercahaya ayo dicabut semua bersihin dirimu kembar jiwamu leluhurmu harus bersih dari pisau dan luka setelah ngecek kembar jiwa cek dirimu tanganmu terikat gak bayangkan put lepaskan tangan kakimu terikat gak lepaskan tangan kakinya kembar jiwa terikat gak lepaskan tangan kakinya leluhur terikat gak lepaskan dengan tanganmu yang bercahaya ini cahayanya Tuhan bukan cahaya kita kita gak bisa apa-apa kita gak sanggup apa-apa di scan perutmu ada apa dadamu ada apa punggungmu ada apa ya weh ditutup no nangisnya gak apa-apa itu apa namanya terkoneksi secara batin ibarat kata kan ada karena gak konsen Mbak Radmiati nanti aja ya bikin bikin ininya bikin opininya setelah Anda selesai karena yang bikin opini Anda bukan saya dadaku ada lubang punggung juga bunda oke disembuhkan dengan cahaya Tuhan kalau teori kan mereka akan sama tapi ini tidak sama kenapa ya karena itu mereka berada di dimensi 4 gitu bunda Queen obati dengan cahaya Tuhan iya itu ya weh tau Mbak Radmiati ditutup no nangisnya yang penting weh biar lega nanti tak kirim doa nanti iya bener ada ada ini ada kepahitan hidup ada kekecewaan besar Mbak Radmiati ini lah masalahnya sang pendosa masalahnya jadi tidak konsen ya kemudian sudah cahaya Tuhan itu di suapin ke kembar jiwa dan leluhur tanya tanya kepada leluhur leluhur itu belum tentu itu leluhur itu bisa jadi leluhur yang ingin mendapatkan penuntasan masalah di masa lalu tanya yang sudah dapat leluhurnya tanya zaman dahulu saya leluhur saya ada kesalahan apa dimana 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 golun nefertiti aku belum bisa pelan-pelan pelan-pelan nggak harus belakang kembar jiwa kembar jiwa sopo Pak Didit bagaimana caranya seperti Bunda jelaskan apa iya Budi Budi kan sudah sedang masuk di tengah-tengah proses harus dari awal gitu aku selalu bersedia menjelaskan tapi saya tidak mau menjelaskan dalam bentuk mulut saya saya akan ajarkan karena ini ini adalah seperti yang Budi lihat banyak sekali luka nah itu yang bukan sugesti kalau saya jadi yang namanya Tuhan itu kan nggak kelihatan tapi nyata dan kita percaya nah ini memakai energi Tuhan masing-masing untuk menyembuhkan untuk mencabut luka oke tanya dong Pak Pak Didit tanya ngapain di belakangku kue leluhuri sapa oh Kongkali Kong karo Nefertiti untuk membunuh Viraun Viraun nya ini dimana Nefertiti dengan Viraun saya lihat diri saya sedih bun tapi didampingi sosok lelaki tanya lelakinya siapa anda diri saya sedih tapi didampingi sosok lelaki kuat Mbak Rapmiati nanti kalau sudah selesai jualannya Jampiro Neng Malioporo tekan Jampiro nanti masuk Whatsapp aja tak bantu tapi kalau ilmu cahaya seperti ini satu minta maaf tidak boleh pakai yang namanya apa ya kodam kodam itu disempurnakan dulu kalian kan sudah belajar cahaya masukkan di tempat terus kemudian diukap dengan cahaya tiga hari tujuh hari tergantung itu kekuatannya bagaimana itu disempurnakan terus kemudian kalau pakai susok raja doa apa jampi-jampi pernah melet pernah nyantet itu cahaya tidak masuk benturan energi gitu karena ini ilmu 100% Tuhan Tuhannya kalian bukan Tuhan saya Tuhan kita masing-masing berbeda ini adalah apa ya prinsip penganolan diri kita kepada Tuhan seperti kalian ini ketemu manusia-manusia yang jua hati gak karuan itu adalah energi NPD memang NPD itu datang dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan supaya apa kita jadi keluar mutiaranya gitu Imam Tian gak bisa saya cuma mau kasih si ini kalau kalau masuk private berbayar tapi khusus Mbak Ramtiati saya lepas karena saya tahu keadaan beliau nomor WhatsApp saya ada di ada di salah satu video yuk setah setah yuk selesaikan dulu sudah semua sudah dikasih makan berlian cahaya Tuhannya sekarang bayangkan Anda menoleh kepejamkan mata bayangkan menoleh kebelakang Anda Anda semua harus bersih dari semua energi yang melukai atau mengulangkan siklus kepada Anda yang disebut mata batin itu seperti ini iya sebentar sebentar ada siapa ada siapa di belakang kalian ini tempat ayo itu titisan siliwangi wani wani gak weh jenengnya titisan siliwangi kok rak wani didatengi dayang-dayangnya siliwangi malam malam mbak mbak mila ada cahaya aman berarti ya gak ada gak ada gangguan ya pokoknya kalau kalian ya itu modalnya jadi kalian sudah sekarang bayangkan yang belum ketemu kembar jiwanya coba dilihat lagi diri anda sendiri sudah senyum atau masih sedih ayo atrial ayo atrial ada mertua tanya mertua kenapa di belakang saya imam tian lihat antara anda dengan mertua ada tali apa rantai putuskan lihat di dadanya di punggungnya mertua ada luka atau pisau sembuhkan wes ngonotok teori apa prinsipnya itu cuma seperti itu masih sedih coba ditanya kamu leluhur saya atau kembar jiwa saya apa mas titisan siliwangi kakean kakean ini kok saya lihat diri saya sendiri tersenyum tapi kiri kanan saya ada harimau yang kuning sama putih tanya anda siapa leluhur atau kembar jiwa kembar jiwa kembar jiwa sudah senyum leluhur juga senyum nah kemudian di peluk itu kembar jiwanya yang ketemu kembar jiwa dipeluk di lihat di dadanya di punggungnya kembar jiwa itu ada luka atau ada pisau sembuhkan dipeluk minta maaf saya gak tahu kalau selama ini saya punya kembar jiwa minta maaf saya selama ini melupakan diri sendiri ternyata kamu ada nyata secara gaibnya nyata tapi tidak nyata kayak Tuhan ada tapi tidak ada tidak ada tapi ada kembar jiwa ini penjagamu dari Tuhan yang harus yang kalau kalau kena pengulangan siklus leluhur itu Anda harus aktifasi bun tidak mengurangi rasa harumah saya nanti saya iya bun saya sudah ketemu kembar jiwa saya peluk minta maaf saya nangis iya terus dilihat tangan kakinya pastikan tangan kakinya leluhurmu tangan kakinya dirimu tangan kakinya kembar jiwamu dalam kondisi terlepas dari ikatan mau itu tali atau rantai lepaskan ada rantai putuskan nyimak nggak mudeng iya soalnya kan sudah di tengah-tengah acara kita sudah mulai dari jam 11 tadi bukan Gus namanya bukan Gus putuskan pakai kampak iya itu Rose Capricorn putuskan pakai kampak terima kasih gifnya kemudian dengan pasanganmu yang dimana kamu bermasalah lihat antara Anda dengan pasanganmu yang bermasalah ada tali atau rantai putuskan 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 iya kembaranku tangannya ngangkat seperti sedang berdoa iya dipeluk merinding disco jun junaidi disereto nyusul rantai iya diputus Rose Capricorn udah diputus prima putrohul udah merdeka iya puji Tuhan udah dengan pasangan ada tali apa rantai mantan datang nangis pun minta maaf uni 212 secara real apa secara gaib kaki jadi kesemutan gaib oh secara gaib lihat di belakangnya suami ada siapa ouch sang pendosa uni 212 mantan buang aja ketong sampah ayo belum mengampuni sang pendosa kok belum bisa ya bun padahal kadang bisa lihat dia disamping leluhur dia disamping leluhur iya lihat antara dia dengan leluhurnya ada tali apa rantai yono gayeng untuk anak-anakku yang sudah wafat oh turut berduka cita meninggal kenapa yono gayeng bisa bisa ayo saya bantu yono gayeng tuh mohon maaf ya lihat antara antara mantan mertua mantan dan mertua ya datang minta maaf lihat antara anda dengan Mangwin dengan mantan ada tali apa rantai antara Mangwin dengan mertua ada tali apa rantai antara mantan dengan mertua ada tali apa rantai ini ini siklus yang si Mangwin ini biasanya mantan balik lagi bisa jadi dendam iya di belakang suami ada pelakor iya imam tian antara suami dengan pelakor ada tali atau rantai putuskan karena kalau imam tian bisa bisa ngomong pelakor berarti zaman dahulu andalah pelakornya gitu loh gak ada apa-apa pun dia di samping leluhur saya ya tanyakan sekarang tanyakan ya inilah pentingnya bertanya dan mengetahui kenapa masalah-masalah yang gak jelas yang gak ada solusinya terjadi dalam kehidupan anda sekarang ditanya mertuamu mantanmu secara gaibnya ditanya zaman dahulu kesalahan apa yang berlaku kenapa saya ditinggalkan atau saya dicampakkan atau saya diperlakukan seperti ini apa kesalahan saya anaknya nyonya sebelum dengan aku kembar perempuan karena prematur anak laki karena diare di usia 7 anaknya nyonya sebelum dengan aku jadi yang mau ketemu siapa Yonogayeng tak pikir anakmu maaf pun saya dengan pasangan selalu konflik titisan saya berawi jalan dekat akan napak tilas ke lau bas andi seno bas andi seno bahkan berawi jaya bahkan jaya jaya bayah kak ngurus saya cuma mau anda ketemu dimensi 4 nya supaya paham perjalanan ini ngapain napak tilas ke lau jadi jangan sampai jalan jauh-jauh ke lau gak dapat sebelum anda ketemu 4 dimensinya kalau sudah tahu anda gak perlu ke gunung lau atau kalau sudah kalau memang masih mau ke gunung lau anda paham ngapain disana gitu bukan saya merendahkan leluhur tapi leluhur itu ada kesalahan yang bas andi seno butuh untuk menuntaskan ya kalau kedatangan energi berawi jaya berarti satu anda punya dua wanita tiga tiga wanita yang dua ini ribut itu pasti energinya gak bisa bohong anda dengan anak anda pasti ribut itulah yang saya bilang siklus leluhur yang anda ulangi lagi iya paham ya bas bukan saya merendahkan semua orang disini titisannya gak kaleng-kaleng gak kaleng-kaleng seratus orang yang ada di room ini yang ada di room ini belum yang offline yang yang out out room yang di luar room ya yang di dalam room ini aja cuman sedikit tapi di luar room itu bisa ratusan bisa ribuan semuanya leluhurnya gak kaleng-kaleng semuanya harus ketemu dimensi empatnya biar gak kayak orang gila nyari nyari nama bapaknya Yamato Yamato itu kaisar Jepang lah dia harus jalan dari rumahnya di desa di kampung mana kenapa karena dia ketitisan Yamato bayang no ayo wake up wake up wake up sudah lega Bunda Queen sudah lega diperiksa lagi diperiksa lagi ayo cahaya di tanganmu ditempelin ditempelin diubun-ubun disken badannya dari kepala sampai kaki dimana ada energi negatif diambil gak usah mengembalikan ke yang ngirim belum tentu dia yang ngirim jadi daripada salah kirim kalian buang ke tong sampah di laut titisan siliwangi ya Bund bisa jelaskan ada apa di diri saya ya kan saya tadi udah ngajarin ada iya titisan siliwangi mulutku sampai berbusa loh tadi udah pertama si eh bapak ibu pertama bapak ibu kedua leluhur ketiga pasangan keempat diri sendiri loh saya kurang jelas kenapa pusing ya Bund Nanang Sutriawan sudah ngikuti ketemu kembar jiwanya belum udah dilihat Bunda badan jadi merinding semua nafas lega badan enteng yuk ambil nafas tahan sebentar hembuskan pelan-pelan netralisir netralisir dinetralisir bayangkan dari tempat anda itu ada tangga naik anda naik tangga 1 2 3 4 5 6 7 anda berada di puncak ke 7 entah ini gunung entah ini di langit monggo naik ambil udara segar pejamkan mata bayangkan menghirup udara segar dingin sejuk damai tenang bahagia berkelimpahan penuh dengan energi kesembuhan terima kasih Tuhan tengadakan tanganmu ke langit terima kasih Tuhan saya terima energi kesembuhan ini terima kasih saya sudah ketemu ingsun sejati diri sejati yang belum ketemu berjuang berjuang ya sendawa dari tadi ya itu keluar semua energi boleh borulopian tapi kita sudah selesai saya jadi ngantuk berat kucing saya tiba-tiba langsung lendotan tiduran di perut saya sudah energinya sudah damai oh enggak itu di dalam ada ininya di dalam ada leluhurmu dalam di 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 kucing ada leluhurmu mbak yuni jaga alhamdulillah bunda bunda queen terima kasih nasihat sekarang saya kepala kanan jadi pusing yuk bas andi seno bas andi seno bayangkan tanganmu naik ke langit dua-duanya dinaikkan ke langit ambil nafas tahan embuskan ini juga berlaku buat yang baru yang baru yuk yang baru ikut sekalian ambil nafas tahan embuskan minta Tuhan minta enggak usah di logika ikuti saja apa kata saya Tuhan saya minta cahaya suci di tangan saya ambil nafas tahan embuskan bayangkan engkau menerima cahaya suci Tuhan turun di tanganmu karena engkau meminta maka Tuhan mengirimkan bayangkan tanganmu bersinar oke sekarang tangan ini dibuat periksa pusingnya kenapa bas andiseno dicek kepala kanannya kenapa ada apa itu ada energi apa terus yakiniku dada kiriku masih nyeri ayo tangannya ditaruh di scan di dada kirinya yang tempat yang nyeri itu ada apa di jopo kalian sudah bisa jadi dukun buat diri sendiri ayo ajarin jadi dukun buat diri sendiri yuk di ambil di scan dengan cahaya Tuhan tapi ada yang ngomong yakiniku tergantung kepercayaanmu nah ini imanmu tebalkan lagi kepada Tuhanmu kayaknya kurang levelnya ayo semua disini tebalkan lagi riang gembiramu punya Tuhanmu berbahagianya kamu bersyukurnya kamu punya Tuhanmu kayak gitu loh itu menaikkan vibrasi energi ketuhanan inilah yang menjadi energi penyembuhmu ya ayo yakiniku di scan casepur kenapa kak kenapa manggil mbak Yuni oh kenal kok jadi mual bun ayo dilihat di perutnya mbak Yuni 212 ada apa energi vibrasi adalah bersyukur kita bisa sembuh iya malam mas nisar selamatai dan selamatai selamatai selamat menikmati selamat tidur semoga mimpi indah bertemu dengan para malaikat dan Tuhan kalian ya Mbak Yuni ada Mbak ini pernah perang gaib aku gak tau masalah Mbak Yuni apa tapi kayaknya Mbak Yuni pernah ke orang pintar untuk nanya atau sesuatu melakukan sesuatu dengan orang pintar karena terluka aku gak tau masalahmu apa terus levelnya naikkan terus naik udah bagus tapi naikkan terus pokoknya vibrasi hatimu tuh kudu gembira yang jenengnya vibrasi itu kamu happy se-happy-happy nya gitu ya apa yang jadi aku jadi apa yang apa Mbak Antti noles apa tau Mbak Antti aku kok jadi ya yakiniku coba suami saya yang dukun bun enggak Mbak juga melindungi diri sendiri apa Mbak juga pernah kedukun yang saya lihat Mbak oh sering diobatin suami oh oke ya itu gak bisa gak bisa pakai ilmu ini gak bisa makanya sering banyak ini didatengin karena obatnya itu bukan ntar aku malah berantem sama suamimu yaudah Mbak bersihin aja dengan cahaya Tuhan bu aku obati ues mari mas budi dewa vibrasi adalah mood kita naikkan dengan rasa gembira supaya naik level teratas tuh kan iyo sesok aja meneh ya budi dewa ya dia udah nikah lagi bun nah tapi kan permasalahannya disini dengarkan dengarkan kata-katanya Mak Jawa ini ya makmu ini nanya Anda tersakiti Anda pergi ke orang pintar jangan mengelak iya karena saya baru saya memberikan energi healing supaya kalian tidur tenang nyenyak dalam perlindungan Tuhan karena ada energi serangan dari fallen angel ya bunda tangan gerak sendirinya saya tadi minta minta izin Tuhan untuk mendatangkan malaikat buat menjaga anak-anak Tuhan yang sudah tercerahkan di wuuu angkanya satu-satu-satu langsung turun satu-satu sepuluh gitu ya tadi saya minta izin Tuhan Tuhan ini banyak anak-anakmu sudah tercerahkan minta tolong izin Tuhan dampingi mereka semua makhlukmu yang tak berdosa yang bingung yang berusaha maju berusaha menaikkan level hati kepadamu dengan penjagaan malaikat itu semoga kalian selesai sudah saya punya teman bun malah saya disuruh ikhlasin jadi gini ya satu ilmu saya itu ilmu cahaya 100% mau saya dibilang sirik musrik sesat bodo amat yang saya suruh pakai Tuhan kalian kalau saya dibilang sesat berarti Tuhan mula yang sesat kenapa loh saya ngajarin apa saya ngajarin apa saya ngajarin kalian dekat kepada Tuhan kalau saya dibilang sesat sesatnya sokondi apa aku nyuruh kalian membunuh apa aku minta duetmu lah ini kan live gratis kan saya udah bilang kalau ke saya private berbayar dan cukup mahal gitu ini kan gratis dan saya sampai tuntas kan ya kan sampai tuntas dan saya masih berkelanjutan untuk membantu gitu loh karena memang gratisnya disini kalau di whatsapp ya tayar kenapa kan pakai energi pribadi gitu ya semangat ya oke saya rasa cukup sekian ada yang mau ditanyakan lagi kalau yang baru masuk mungkin besok saya live siang siang terima kasih mas Nisar ya jadi jadi enggak ini bun bisa ceritain dengan Brawijaya 5 Brawijaya 5 itu punya hutang untuk mengembalikan ajaran ajaran lama karena di tangan dia ini saya terus terang ya saya tidak saya tidak berbicara berdasarkan saya benci muslim atau saya benci naik templer yang katolik saya enggak berbicara berdasarkan agama tapi ini adalah masa di seluruh dunia dimana ajaran-ajaran lama seperti suku maya suku inka yang dibantai habis oleh pasukan naik templer yang katolik dan kemudian Brawijaya itu pengulangan siklusnya dari naik templer dari naik templer itu kemudian terima kasih gifnya kemudian naik templer ini naik templer ini mengulangkan siklusnya ke muslim di Indonesia paham maksud saya ini adalah pengulangan siklus pengulangan siklus yang yang disebut orang-orang oh ada Nabi Suleiman di Borobudur yang ter ini yang terbaca itu adalah siklusnya jadi ibarat kata leluhurnya zaman dahulu sama karena belum tercerahkan belum ada yang ngajari mutus-mutus manik zaman itu belum ada masih sama-sama berdosanya gak ada yang ngajarin untuk mutus siklus sehingga makasih gifnya sehingga ini pengulangan siklus yang katanya Nabi Suleiman itu ada di situ di Borobudur itu pengulangan siklusnya dari Nabi Suleiman di sana gitu tadi gak sama jadi paham ya maksud saya ini pengulangan siklus yang kemudian Brawijaya ngulangkan di Das Berantas tadi siapa nama tadi ya gitu tadi siapa yang nanya Brawijaya 5 tadi nah itu ngulangkan siklusnya di Anda apakah berarti Anda Brawijaya bukan Anda adalah diri Anda sendiri Anda harus waras menjadi siapa Anda nama saya Manik ya nama saya Manik saya bukan Adam saya bukan Lilith saya bukan Eva saya tidak pernah berselingkuh di zaman Adam dan Eva dosanya beda gitu loh kalau saya dipukulin sama energi energinya orang ketiga atau energinya orang pertama ya mereka kesurupan kenapa ya karena zaman dahulu pengulangan siklus dan leluhur berada di belakang saya oh no cerita nih tak panggil moro tak panggil kalau dengan saya mahal jutaan gitu dejavur reinkarnasi ya bun saya gak mau bilang reinkarnasi karena di dalam badan kita ini kalau kita sudah tercerahkan bisa sampai jutaan loh sang pendosa beneran aduh jeneng mure sang pendosa ya jadi di wadah kita yang di wadah hati kita kita hanya perlu menjadi moderator kita gak boleh jadi brawijaya kita gak boleh jadi titisan siliwangi kan duwe jeneng yos jeneng mu iku pake mana loh jangan terus sok jadi putri campah kemudian berselingkuh sana sini itu pasangan sakral gitu loh ada tujuannya di belakang anda jangan mengulangkan siklus kenapa ya itulah sebabnya anda harus ke Tuhan karena itu kesadaran tidak ada anda kesurupan sadar jenengi itu yang saya bilang kesurupan sadar saya di belakang saya ada brawijaya brawijaya ngapain di belakangmu di belakangmu itu ada dua kemungkinan dia adalah leluhurmu yang mana saya tidak yakin karena di belakangmu bukan leluhurmu dia leluhur yang mau balas dendam gitu kenapa ya kesalahannya brawijaya apa zaman dahulu menghilangkan ajaran sejatinya nusantara hutang itu brawijaya itu hutang kepada nusantara dia yang dia orang-orang titisan brawijaya ini yang pontang-panting untuk kenapa ya ajaran-ajarannya brawijaya harus dikembalikan yang sebelum brawijaya ya itu harus dikembalikan lagi inilah yang yang sabdo palon bilang kenapa kita semua kena cinta twin flame kok bisa kok bisa virus kayak virus kalian gak pernah mikir kok bisa twin flame NPD ini kayak virus virusnya apa namanya virusnya covid model baru kenapa obatnya dimensi 4 hatimu kan podoh kayak dimensi kan podoh kayak covid kita hanya harus berpikiran positif kalau begitu negatif kan langsung kita meninggal kalau kita takut kan langsung meninggal kalian gak pernah mikir itu kalian harus menjadi sejatinya diri kalian Tuhanmu aktifasikan kenapa karena ini tarong gaib kenapa ya zaman dahulu leluhurnya yang kalian yang ketekanan leluhur brawijaya itu anda punya leluhur brawijaya punya musuh yang kena siapa dipukulin sapu sama musuhnya brawijaya yang kena siapa kalian kalian harus menjadi moderator yang adil raja yang adil itu jadi gini anda menjadi moderator ini harus tidak boleh memihak gitu jadi ya kalau leluhurku salah minta maaf tapi jangan mentang-mentang itu leluhurmu terus kemudian gak bayar karma tidak anda yang harus membayar karmanya penuntasan karma adalah bersedekah cahaya keranjang berlian ini di tempat-tempat winget tempat-tempat keramat kalau anda kalau anda didatangi leluhur lagi sudah tahu harus apa bersedekah cahaya dan itu perjalanan membayar karma selama 3 5 sampai 3 sampai 5 tahun tergantung dosanya leluhur masing-masing dan yang pegang kalkulator Gusti Allah kenapa kalian harus dekat dengan Gusti Allah yang harus diwujudkan di dalam hatimu ya karena ini penuntasan ini dan selama di penuntasan supaya kalian gak kena gepuk sapu nganggur karena leluhur kalian kan ngumpet di belakang kembar jiwa anda anda kalau levelnya sudah tinggi bisa melihat leluhur di belakang kembar jiwa anda lihat belakang kembar jiwa anda siapa itu leluhurmu yang di belakangmu yang saya bilang penjamkan mata lihat belakangmu itu leluhur yang balas dendam tidak semuanya balas dendam penuntasan karma ada yang belum selesai di masa lalu kalau anda kedatangan berawijaya ya anda harus mengembalikan apa yang berawijaya hilangkan harus minta maaf ke semua yang dia sakiti di zamannya pokoknya ketekanan raja dan ratu wah itu soro hidupnya kenapa karena dia zaman dahulu kan ada kemungkinan rakyat atau orang-orang yang terzolimi tanpa dia tahu tahu atau tidak tahu tapi ada beban yang harus dia selesaikan sedekahnya lebih banyak itu kalau anda ketekanan energi raja ratu sedekahmu harus lebih banyak lebih kenceng ketuhannya harus lebih vibrasinya harus lebih gembira harus enggak saya bukan berawijaya saya siapa namanya ekapolia gitu saya bukan saya bukan sabdo palon saya ekapolia gitu saya mau bayar tapi diminta ikhlasnya untuk membayar kesalahan leluhurmu harus harus kenapa ya dari situlah hidayahnya muncul dapat sesuatu berkat dari Tuhan gitu kalau perjalanan ini diselesaikan berarti anda memutus rentetan siklus dunia dunia loh gak main-main mangkakno uribmu lorokabe kenceng ke Tuhan jangan sekali-sekali bilang oh saya ini di belakang saya kan ada ibu ratu loh ibu ratu kalau di belakangmu berarti kamu punya hutang sama ibu ratu ngono jadi jangan bangga oh saya ketekanan ibu ratu di belakangmu itu jaminan 95% itu bayar karma kalian yang bayar karma ke yang di belakangmu ini yang di terawang kodam-kodam kalian bayar karma ke sana gitu kamu terawang bayar penerawang kodam biar tahu siapa yang anda membayar karma ke siapa itu karena disitu ada ceritanya ada ceritanya dan kalian bermusuhan dengan misalnya ibu mertua ada bermusuhan dengan ibu sendiri itu ada cerita ada cerita ada yang yang kita pakai adalah logika ilahi saya tidak peduli kalian percaya apa enggak yang penting ya wiskuwi kalau mau sembuh ke saya ilmu saya gratis dan cepat dan mudah kita puasa kalau orang lain kan ini kan orang-orang kejawen kalau orang-orang lama mbah-mbah edewi kalau mau ketemu ingsun sejati diri sejati itu kan suwe pakai tirakat mutih kalau kita tirakatnya ego diinjak ego tanpa kamu menginjak ego egomu enggak mau injak enggak selesai enggak mari perjalananmu ngono ningsih tadi katanya bayar bunda iya kalau pakai privat bayarnya berapa kalau pakai privat jutaan ningsih su ningsih su jutaan akhirnya dibaca soalnya aku lagi ngecemes ya aku ngecemes enggak bisa apa ya jadi kayak kayak tembakan Ya ego Ya ego itu Ego itu selalu menjadi Penyumbat setiap Masalahmu Ego saya merasa benar Saya gak udah salahnya Mata bayar mata Loh jaman bihan ya apa Kau nyulek mata newang Diculek nanti kan 5 tahun ya bun Enggak selesaikan aja dalam tempo 3 minggu Kalau 100% fokusnya Ketuhanmu saja Dan sibuk nyawir Berderma cahaya happy selalu 3 minggu itu bisa selesai Ada yang 3 minggu selesai Tapi tergantung masing-masing karma leluhur Masing-masing Tergantung karma leluhur masing-masing Gitu Ya Kalau Saya 3 tahun Tuntas total Bersih hidup saya kembali Anak saya kembali Ibu saya kembali Apa namanya Warung saya diperbesar Kehidupan saya diperenak 3 tahun total Kenapa? Karena ada leluhur Ratu Gitu Yang zaman dahulu Dianggap sama Rakyatnya kurang Memperlakukan Tidak kurang Kurang adil gitu loh Ya Kok jadi lapar Ya wes yuk bobo Tokoku Haks Ya memang Memang Gak rai lapar Bunda Saya cuma orang biasa Dan telah tuntas dengan karma Kok ngerti? Kok ngerti? Wadun ersi? Tak guyu Kok ngerti? Mulai durung Mulai hati-hati Mulai tercerahkan Aduh Mbak Di dalam video ada Di dalam Di video saya Cari aja Di video yang ada Nomor teleponnya Rata-rata ada kok Nomor teleponnya Bun kencang ke Tuhan Bisa lihat kembaran jiwa? Enggak Enggak Tulus ke Tuhan Hatimu Hatimu nol dulu Egomu nol dulu Sudah capek dulu Baru Kalau masih ada Atrial masih ada Dendam Masih ada Biasanya kalau cowok itu Membawain sesuatu sih Repotnya itu Membawain sesuatu itu Itu Benturan energi Energi 100% Tuhan itu Enggak bisa dicampur Energi Ilmu apapun Enggak bisa Enggak kelihatan Enggak Enggak paham nanti Perjalanannya gimana Gitu Ya Yuk bobo Bobo Sudah jam Satu 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 lagi Di Bali Wah selesai yuk Terima kasih Sehat selamat Semangat semua Semoga Anda Tercerahkan Semoga Anda Mendapat penyempurnaan hidup Semoga terang Cahaya Tuhan Bersinar Di dalammu Sirohkan ego Tinggikan hati bahagia kepada Tuhan Tuhanmu sendiri Sebut Kalau pagi Dada-dada ke langit Tuhan terima kasih Allah Allahuakbar Terima kasih Allah I love you I love you Gusti Allah Aktifasikan Tuhanmu Leluhur Ayo makan semua Aku makan Aku ngopi yuk Leluhur Gembar jiwa Panggil namamu Waduan Ersi Siapa nama Eh Kapolnya Atau siapa namamu Mahamat Dedi Ayo ngopi Ngopi Panggil Selamat pagi Namanya Siapa Victoria Putri Selamat pagi Victoria Putri Happy 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 Kalau misalnya lagi sedih Westa Put Kayak gitu Misalnya namanya Putri Misalnya namanya Putri Westa Put Ojo mbok pikir Nongkoyongono Jadi Kalian sedih sendiri Kalian hibur diri sendiri Kenapa Yang dikembar jiwamu itu Saling Tukar energi Paham Tukar energi Kalian yang galau Nanti Sama-sama membuang Jadi rolling Rolling itu nanti kebuang sendiri Yuk Bangkit semua Ya Jadi Anda memperhatikan diri Anda Anda diperhatikan orang banyak Kenapa Cahayamu Mulio Kenapa Karena engkau memuliakan Tuhanmu Engkau memuliakan leluhurmu Engkau memuliakan Betul Dirimu Sendiri Selamat malam semuanya Selamat tidur Semoga mimpi indah Besok pagi Rejekimu berlimpah Amin 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 Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati